Sate Kronyos menjadi pilihan kuliner yang patut dicoba saat berkunjung ke Salatiga, Jawa Tengah. Apalagi kita bisa menikmati sensasi makan sate di tengah pasar tradisional. Duh, jadi lapar ya liatnya. Sate yang ditabur bubuk kacang dan ketupan memang gak ada lawan enaknya. Oh iya, ini adalah Sate Kronyos. Udah legend banget di Salatiga. Meski sudah jualan dari tahun 1950, rasa guris satenya tetap sama meski sudah dua generasi. Eh, tapi kenapa sih bu disebut Sate Kronyos? Sebut Sate Kronyos kenapa ini bu? Ini pakai lama-lama, kasih daging sedikit. Itu berarti dalam apa bu? Istilahnya jeruan sapi atau apa bu? Sapi, jeruan sapi. Jeruan sapi bu iya? Iya. Oh, jadi suara dari lemak sapi yang kena bara api tuh. Walaupun berada di dalam pasar, sate ini selalu diburu penikmat kuliner. Sate Kronyos sama dengan sate sapi pada umumnya, namun menggunakan lemak dan juga jeruan. Jeruan lalu dimarinasi dengan bumbu rempah resep turun-temurun lalu dibakar lama di atas bara api. Jeruan dan lemak tadi membuat sensasi berbeda saat dimakan oleh pengunjung. Kalau sate, sapi, kambing itu kan sudah biasa, jadi kalau yang kronyos ini kan jeruan, jadi beda lah, jadi rasanya pun juga beda dari sate biasa. Satu porsi bersih 10 tusuk sate plus ketupat dan sambal kacang di harga 12 ribu rupiah. Wajib banget nih dicobain kalau lagi main-main ke Salatiga. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!